Sejak Pluid babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menampilkan permainan menyerang Beberapa kali, Riko Simang Juntak dan Hanif Sabandi mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Reza Arya Begitupun dengan Wiljan Pluim dan Eperton Mandoka Yang berkali-kali mendapatkan peluang, namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Andre Tani Tepat pada menit ke-12, Kenzo Nambu berhasil mencetak gol Dan membawa PSM Makassar unggul sementara atas Persija Jakarta Tertinggal 1-0, Persija Jakarta langsung menaikkan tempo permainan cepat Pada menit ke-16, Wittang Sulaiman mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng tipis ke samping gawang Dan pada menit ke-23, Giliran Eperton Mandoka yang mendapatkan peluang Namun lagi-lagi bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Pada menit ke-31, Riko Simang Juntak mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih bisa diselamatkan Reza Arya Keunggulan 1-0 PSM Makassar atas Persija Jakarta pun bertahan Hingga peluit babak pertama berakhir Pada babak kedua, menit ke-48, Wittang Sulaiman mendapatkan peluang Namun bola sepakannya masih melenceng ke samping gawang Terima kasih sudah menonton!